Korban tersengat listrik di depan SMP Negeri 1 Pangkal Pinang Muhammad Irwan harus mengalami luka bakar yang dideritanya hingga 25% pada Jumat 7 April. Hal ini pun diungkapkan Dokter Umum Primaya Hospital Baktiwara Deva Agri Pratama yang melakukan penanganan medis terhadap korban. Dokter Deva mengatakan terdapat sejumlah bagian dari tubuh korban yang mengalami luka bakar selesai sempat pingsan di atas tiang telpon pada Kamis 6 April lalu. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Wartawan Bangga Pos Rizki Irianda Pahlevi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Rizki. Iya May, pada Kamis yang lalu warga di sekitaran SMP Negeri 1 Pangkal Pinang ini dihebohkan dengan adanya satu orang yang pingsan di atas sebuah tiang telpon pada sekitar pukul 11. Dan diketahui korban yang ini Muhammad Irwan berusia 25 tahun merupakan pegawai dari Iconic yang merupakan pekerja yang akan menghubungkan tiang kabel tersebut. Dan pada saat kejadian diketahui dari koronologi atau peneluturan rekan saksi korban ini tersengah listrik usai melangkah ke kabel DC yang berada di tiang telpon. Dan saat melangkah ini korban ini tidak sengaja terinjak kabel DC dan saat terinjak itu terdengar suara nyaring atau seperti ledakan yang membuat korban ini tersengah listrik. Dan pingsan di atas tiang telpon tersebut dan sejumlah pihak saat itu juga sudah langsung melakukan evakuasi berjalan sekitar 30 menit untuk evakuasi terhadap korban Muhammad Irwan. Dan untuk luka yang diteritanya saat konfirmasi kepada Dr. Primaya Hospital Baktiwara, Dr. Deva Agri Pratama mengatakan untuk luka bakar yang diterita oleh Muhammad Irwan ini mencapai 25% dan sejumlah bagian tubuh dari korban ini mengalami luka bakar usai sempat pingsan dan di atas tiang telpon. Dan saat masuk IGD korban juga mengalami luka bakar grade 3 dan saat dilakukan pertolongan pertama lalu juga sempat juga untuk Muhammad Irwan ini dilakukan ditangani oleh dokter dari Beda Umum Primaya Hospital Baktiwara. Dan untuk luka bakarnya ini terdapat di meliputi di beberapa bagian tubuh mulai dari tangan kiri, kanan, lalu juga sebagian dada, punggung, dan lutut kanan. Sedangkan untuk saat ini korban sudah kembali ke rumah pada Jumat kemarin dan sudah namun belum bekerja hingga saat ini untuk memulihkan keadaannya. Demikian, May. Baik, terima kasih reken atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.